Hai teman-teman kalian pernah enggak sih ngalamin kayak perut itu getar ya di sebelah kanan tengah sebelah kiri selain itu juga kerucuk-kerucuk itu enggak enak banget sangat mengganggu ya jadi Asamla munggarten site ini memang enggak berbahaya ya sudah banyak yang sembuh Alhamdulillah tapi sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait perut getar dan juga suka kerucuk-kerucuk gaplong sedewa ngap pastikan kalian nonton videonya sampai selesai bentuk subscribe like comment dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang kembali di channel aku Adeva dan Bunda gimana kabarnya semuanya semoga saya selalu ya buat kalian yang masih berjuang melawan Asamla munggarten site psikosomatis semoga lekas pulih lekas sembuh kebeli seperti sedia kalah aku juga pernah di posisi itu ya jadi aku itu adalah dispepsi organik banyak yang nanya dispepsi organik itu apa sih bun jadi ada dua ya ada dispepsi fungsional dan juga dispepsi organik buat kalian yang ingin mengetahui aku masuk mana ya kalau dispepsi organik juga atau dispepsi fungsional yang bisa menentukan itu adalah hanya dokter ya karena dokter itu punya alat untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan pada kesehatan kita jadi aku itu pada saat itu ya selalu dilakukan pengecekan ternyata aku dispepsi organik ya dilakukan endoskopi dan juga USG ada peradengan di dinding lambung aku makanya dikategorikan dispepsi organik jadi dispepsi organik ini ini adalah suatu kondisi kalau misalnya ya seperti aku nih sudah lakukan pengecekan atau pemeriksaan ditemukannya adanya luka misalnya adanya tuka kadangnya radang ataupun yang lain-lain itu namanya dispepsi organik biasanya disebabkan faktor makanan ya makanan yang pedas-pedas misalnya suka yang junk food junk food ya berlebihan soda kapein bukannya nggak boleh tapi biasanya itu berlebihan ya dan juga kurang olahraga jadi pola hidup itu biasanya nggak teratur seperti itu kemudian yang kedua itu adalah dispepsia fungsional dispepsia fungsional ini kalau misalnya sudah dilakukan pengecekan oleh ahlinya atau dokter spesialis tapi tidak ditemukannya adanya luka jadi semua itu normal itu namanya dispepsia fungsional biasanya ini terjadi pada orang-orang yang gampang yang stress yang banyak pikiran ya bisa saja sih dari faktor makanan juga tapi kebanyakannya itu adalah dari faktor pikiran sama kayak aku jadi teman-teman aku itu kena dispepsia organik karena pertama dari faktor pikiran yang kedua aku tuh suka menunda-nunda waktu makan seperti itu ya aku tuh nggak suka makan pedas aku nggak suka makan mie nggak suka bakso junk food junk food juga kurang tapi yang menjadi penyebab utama aku adalah dari pikiran yang kedua dari jam makan aku tuh selalu diundur aku harusnya makan jam 12 aku undur lagi jam 2 kadang udah jam 3 karena dengan kesebukan jadi pekerjaan itu kadang aduh ntar aja deh ntar aja nanggung-nanggung ternyata itu bisa membuat kita sakit teman-teman jadi buat kalian yang saat ini masih kategori mah ringan ya ataupun asam lambungnya masih kategori ringan ayo benahi ya perbaiki pola makan kita perbaiki pola hidup kita jangan sampai ya nanti makin parah karena aku tuh selalu mikir ya nyesel banget sih dulu kenapa sih pola makan aku nggak dijaga kenapa sih aku harus sepres padahal semua itu ya bakal baik-baik aja kalau misalnya kita disiplin seperti itu ya jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang jalanin ya jangan lupa disyukuri karena semua itu adalah pelajaran hidup buat kita Allah akan memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita tapi yakinlah setelah badai itu nanti bakalan ada kebahagiaan badai pasti berlalu semua itu akan berlalu begitu saja dan kita pasti sehat lagi bisa bekerja lagi bisa senyum lagi ketawa lagi bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta ya oke teman-teman di video kali ini langsung aja ya aku bakal bahas terkait sensasi asam lambung lagi kebetulan nih udah ada yang bertanya ya teman-temannya disini aku bakal bahas terkait perut ya pun saya lagi kena asam lambung dan perut selalu bunyi bergetar cara mengatasinya kayak gimana soalnya mengganggu banget kayak aneh gitu padahal makan udah teratur sedikit dan sering ini ada pertanyaan dari dekan kita kalian pernah gak sih ngalamin perut itu kayak getar aku juga pernah loh sering banget malah dulu kenapa ya kadang lagi baik-baik aja lagi duduk tapi kok perut aku tuh kayak getar ya di kanan terutama ya kemudian ke tengah lagi ke kiri lagi aduh ini kenapa ya kadang itu aku sampai cubit loh perut aku ini kenapa getar ya aku tuh kadang farno ini ada apanya sih jangan-jangan ada cacing yang kadang mikir kayak gitu ya atau kok ada yang aneh sih ada yang jalan-jalan sih perutku selain itu juga biasanya tuh kerucuk-kerucuk bunyi-bunyi ya kayak kriuk-kriuk gitu ini kenapa ya perasaan aku itu makannya udah benar deh nggak makan pedas nggak minum soda nggak ngopi makanan aku perasaan udah lembut-lembut udah menghindari pantangannya udah nggak makan gorengan tapi kok masih kayak gini nah setelah aku berkonsultasi teman-teman aku itu kan gastritis ya radang lambung dan juga aku ada sensasi GERD ternyata kata dokter itu adalah produksi asam lambung kita lagi banyak meningkat itu karena biasanya dari sensasi GERD gastritis jadi GERD ini adalah reflux jadi reflux itu adalah cairan asam lambung yang kembali ke esofagus karena cincin atau kacut lambung kita itu longgar atau kebuka lagi seperti itu ya dia kan biasanya ada sensasi panas ya kayak mengganjal di tenggorokan dan juga disertai dengan asam di mulut pahit di mulut itu karena asam lambung produksinya berlebih biasanya juga gigi kita kayak kuning-kuning merah-merah gusi kita itu karena asam lambung kita udah naik ke mulut ke gigi jadi cara mengatasinya gimana kita harus memperhatikan asupan-asupan kita harus bisa menjaga kebersihan gigi dan gusi memilih pasta gigi yang baik tentunya yang cocok buat kita kemudian sering kumur-kumur air garam sering minum air hangat itu adalah yang bisa kita lakukan kalau misalnya udah ngalamin naik kemudian ini geter-geternya kenapa itu karena gastritis jadi gastritis ini produksi itu berlebih nah biasanya gastritis ini itu enggak hanya naik ke kerompongan gak hanya menimbulkan sensasi panas tapi biasanya produksi itu kayak kembung banget ya begah kayak gelembung-gelembung itu kayak tepuk itu kayak biasanya itu kayak gendang enggak enak banget itu karena produksinya itu udah banyak jadi itu nggak bisa keluar karena lagi banyak enak dan biasanya kita sendawanya juga nggak pelong buang angin juga susah kalian ngalamin itu enggak jadi dia mutar-muter aja di lambung ya mutar-mutar jadi biasanya kayak getar gitu dalam perut kita kayak kurcuk-kurcuk gitu di perut kita nah selain itu juga ya selain gastritis produksi asam lambung kita itu karena kita nggak pelong napas juga nggak pelong sendawanya juga nggak enak sendawa mulu tapi kayak nggak pelong nggak enak gitu ya kemudian perutnya juga kayak begah kembung kemudian selain itu juga usus kita itu aktif aku pernah sore-sore ke dokter dok ini perut aku nggak enak banget kayak geter ya kayak keliling-keliling di perut itu nggak enak banget aku sampai minta dokterku diperiksa dok yang sebelah sini dok kayak getaran gitu setelah diperiksa sama dokter aku ternyata usus aku itu lagi aktif kenapa di produksi asam lambung kita naik mempengaruhi usus juga jadi kayak apa sih ada getaran gitu loh makanya usus kita juga aktif kurcuk-kurcuk bunyi-buni getar-getar di perut itu karena produksi asam lambung kita dan juga usus kita aktif cara mengatasinya seperti apa kita udah benar terapkan pola makannya makan sering kursi kecil dipunya halus terbanyak minum air putih dan juga konsumsi prebiotik ini yang harus kalian terapkan karena kalau usus kita aktif itu kita harus konsumsi prebiotik agar nanti kalau misalnya makanan kursi kerna itu bisa disaring oleh usus jadi bisa keluar ya melalui fesis kita misalnya kita bisa buang angin kita bisa sendawa pelong gitu ini minuman prebiotik ini bunda apa yang bunda konsumsi pada saat itu yang pertama itu adalah aku minum yang cold tapi disarankan sama dokter aku pada saat itu setelah makan bisa satu jam setelah makan atau dua jam setelah makan biasanya nih aku itu konsumsinya di malam hari cukup sekali sehari aja di malam hari misalnya aku makan jam 7 ya makan malam terakhir itu jam 7 atau setengah 7 aku minum yakultnya itu bisa jam 8 atau setengah 8 ya pokoknya satu jam sebelum putih juga tapi gak boleh dalam keadaan perut kosong agar tidak menimbulkan sensasi nah setelah kita konsumsi yakult itu ya itu biasanya kita pada saat bangun pagi itu langsung kerucuk-kerucuk perut kita ya dan pengen ke toilet ke toilet ya buang angin sendawanya itu biasanya langsung air-air dan kita tuh langsung cari toilet pengen buang air besar jadi semua itu keluar ya kalau misalnya udah rutin konsumsi yakult setiap hari ya 3-4 hari itu udah enakan udah gak bunyi-bunyi lagi buktikan deh aku pernah coba seperti itu ya kemudian selain itu juga kalian bisa konsumsi air kelapa hijau kelapa hijau juga itu bisa ya bagus untuk pencapaan jadi bisa mengeluarkan ya racun-racun ya atau misalnya yang numpuk di dalam perut kita karena itu bisa membersihkan ya misalnya makanan-makanan yang gak bisa dicerna itu bisa keluar kalau misalnya kita konsumsi air kelapa hijau tapi tentunya gak boleh berlebihan juga ya caranya seperti apa? cara konsumsinya itu adalah setelah makan biasanya aku konsumsinya itu adalah di siang hari setelah makan aku makan nasi jam 12 aku konsumsinya itu biasanya setengah 1 atau jam 1 tapi cukup satu belas kecil ya atau setengah liter aja jalan banyak-banyak jadi gak boleh juga dalam keadaan perut kosong ya agar gak menimbulkan sensasi lagi untuk air kelapa hijau ini aman bagus untuk penjuang asam lambung tapi kalau kita konsumsinya berlebihan juga gak baik jadi konsumsi seporsinya dan kalau bisa setelah makan gak boleh dalam keadaan perut kosong kemudian tips yang selanjutnya lakukan olahraga ringan secara teratur caranya apa? bisa treadmill, bisa jalan yang penting kita kena matahari dan kalau bisa sih jalan kaki jalan santai aja ya beberapa langkah lakukan peregangannya terutama nih di bagian perut karena kenapa? karena makin banyak tekanan di perut itu kita makin gak enak perut kayak begah, sendawak, kucuk-kucuk bunyi agar mengurangi tekanan-tekanan yang ada di perut jadi kita harus olahraga ringan secara tatur kemudian konsumsi air putih hangat ya atau air putih biasa juga secukupnya ya 8 gelas per hari jadi harus minum air putih juga agar kita gak gampang lemas juga jadi kalau misalnya kita olahraga ringan asupan yang diperhatikan kemudian konsumsi buah-buahan yang aman seperti melon, pepaya itu bagus untuk pencernaan kemudian sayur-sayuran yang aman seperti wortel, bayam itu aman ya buncis itu gak ada masalah tapi perhatikan juga cara mengolahnya dan kita konsumsinya dipunya halus itu insya Allah cepat kok penyembuhannya teman-teman ya dan kalau kalian yang mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter bisa juga aku sarankan untuk minum air tajin baras biasa, baras organik bisa itu juga bagus untuk pencernaan bisa melancarkan BAB ya bisa mengatasi sembelit juga agar perut kita tuh gak sering bunyi-bunyi gak sering kerucuk-kerucuk dan juga gak sering getar-getar gitu ya semoga video kali ini bermanfaat dan yang ngalamin kayak sering bunyi ini getar di perutnya itu memang gak nyaman banget aku juga pernah ngalamin itu aku sampai kadang pegang ini ada apa sih kok kayak lari-lari gitu aku juga ngalamin itu teman-teman jadi kalian gak sendirian Alhamdulillah saat ini aku udah normal udah gak ada sensasi-sensasi itu kalian juga pasti bisa melewati semuanya bisa normal lagi seperti sedia kalah ya semoga buat kalian yang nonton video ini dan lekas sembuh lekas pulih kembali seperti sedia kalah lakukan tips-tips dari aku semoga bisa membantu ya bisa memotivasi banyak orang karena tujuan aku membuat video itu semata-mata untuk memotivasi kalian membuat kalian bangkit dan membantu orang banyak karena aku juga pernah ada di posisi itu aku pernah ngalamin posisi itu teman-teman emang gak enak banget menyiksa banget Assalamualaikum Gertensai itu memang gak bahaya tapi sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari oke cukup sekian video kali ini terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku jangan lupa untuk terus dukung channel aku Arifadain Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya bye selamat menikmati